what's up guys timon balik lagi gerak hahaha kayak baris ya kamu lihat sendiri kan ada cetakan wafel di sini nah kira-kira apa ya yang mau kita bikin yes eksperimen kita kali ini adalah membuat wafel sampah dari sushi lalu apa jadinya ya kalau kita pemanasan dulu dengan menaruh buah semangka semangka di dalam cetakan wafel tarik sis semongko weleh-weleh buah semangka yang mengandung banyak air ternyata langsung mengeluarkan asap guys setelah kita biarkan beberapa menit kandungan gula di semangka meleleh keluar dan terlihat gosong di permukaan cetakan wafel persis seperti kita merebus gula guys buihnya ada dimana-mana oh ya karena panas yang berlebihan membuat tekstur potongan semangka ini menjadi lebih lembek lihatlah ini sudah tidak fresh lagi bahkan kulit dan daging buahnya terlihat layu bijinya juga jadi kuaci setengah mateng ya hahaha nah kali ini kita sudah siapkan makanan Jepang 8 biji sushi roll kita taruh di atas cetakan wafel dan kita tekan sampai penyat wih deh sudah mengeluarkan buih guys kira-kira seperti apa ya bentuknya setelah matang wadidaw seperti lemper bakar guys aromanya harum bikin lapar nyam-nyam sushi ini ternyata kompak depeng semua bagian atas dan bawahnya kering dan ada crispy crispy yang gitu karena terpanggang sedangkan bagian tengahnya masih terlihat basah tapi sepertinya sih masih layak makan guys hahaha well sekarang kita langsung beralih ke mainan fungus among us ada lima figur kecil di sini mainan ini saya bisa beli online di Amazon banyak guys satu paket harganya sekitar 25 dolar dan mainan ini elastis bisa molor hehehe well sambil bermain-main dengan mainan ini saya ingatkan untuk subscribe channel Timon beri dukungan dengan like comment dan share ke teman-temanmu tanpa dukungan kalian apalah sih artinya si gila Timon gaskan guys Widih karakternya lucu-lucu banget ya imut dan kenyal guys nah kalau yang rupa-rupa ini ini sih mainan kids zaman now guys kalau yang seangkatan Timon sih paling mainnya kuda-kudaan pakai pelepah pisang petak umpet main klereng rumah-rumahan terus masak-masakan main lumpur di sawah nyuri mangga tetangga sampai bikin meriam bambu pas bulan puasa nah kalau bocil sekarang pada paham gak ya hehehe mungkin sih pada pahamnya epep ya hehehe oh ya buat kamu yang penasaran mainan zaman dulu yang sekarang hampir punah tanya deh sama bokap dan nyokap lo mainan imut ini akan segera kita eksekusi Ayo kita taruh di atas piring dan kita letakkan di atas cetakan waffle menurutmu apa yang akan terjadi wah 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 langsung bereaksi asap tipis menguar dan lihat bro mainan ini langsung lumer tak berbentuk bekasnya hanya cairan lengket di permukaan cetakan waffle sekilas sih kayak ada bekas kuning telurnya ya hahaha emangnya martel martabak telor baiklah sekarang coba kita ambil ya lapisan lengket ini masih bisa kita lepas dari cetakan waffle dan hasilnya seperti ini kalau dipikir-pikir kok jadi mirip upil dinosaurus ya hahaha eits coba kita regangkan lagi ternyata masih sangat elastis lapisan ini tidak sobek saat di jembreng wah luar biasa guys seperti lapisan silikon yang cukup lihat dan fleksibel oke deh sampai disini dulu ya Bro jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar kamu menjadi yang pertama lihat video terbaru kami sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati